Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum Provinsi Jabar 2020 sebesar 1.810.351,36 rupiah. Pendetapan tersebut disampaikan Pejabat Sekda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar pada Jumat sore di Gedung Sate Bandung. Sesuai peraturan Pemerintah Pusat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum Provinsi atau UMP Jabar 2020 pada 1 November 2019. UMP berjumlah Rp1.810.351,36 rupiah tersebut mulai berlaku 1 Januari 2020. Menurut Pejabat Sekretaris Daerah Jabar Daud Ahmad, UMP tersebut naik 8,51% dari 2019 berdasarkan perhitungan inflasi yang mencapai 3,39% dan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,12%. Menyatakan bahwa utama dikandalkan sebesar 5,12% dan dikandalkan sebesar 5,12% itu ditetapkan upah minimum Provinsi. Untuk tahun berlaku 2020 sebesar 1.800.000, ada kenaikan 8,51% daripada perhitungan minyak Provinsi tahun ini sebesar 1.800.000. Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar, Muhammad Ade Afriandi berharap para pekerja memahami kondisi yang dihadapi. Dewan Pengupahan Provinsi melihat aturan yang ada sehingga memberi rekomendasi ke Gubernur supaya menetapkan UMP berdasarkan inflasi dan PDRB. Tapi menurut Ade pada prinsipnya pengupahan itu berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Ada yang misalkan kurang berkenan gitu ya. Saya pikir kalau di Jawa Barat, uang minimum Provinsi sudah dipahami bahwa ini sebagai batas terendah. Itu membatas terendah. Bagaimana misalkan kok masih ada itu. Sebetulnya kita dengan kastor itu lah itu sudah mulai tahu. Yang batasnya di bawah ini ternyata lebih banyak ke UKM. Itu memang tidak masuk ke dalam pengawasan ketenaga kerjaan. Pemerintah Kabupaten Kota pun diharapkan mendorong terbentuknya tripartit agar ada ruang diskusi antara perusahaan dan pekerja. Dengan begitu diharapkan muncul kenaikan upah yang adil untuk kesejahteraan pekerja tanpa mendorong krisis keuangan perusahaan.